Penaman-penaman bunga aglonema untuk disewakan ke tempat acara-acara. Aku kerja di Pertamina itu sebagai cleaning service saja. Ini kira-kira 5.000 pot bunga ada. Nama saya Rudy Hartoni, alamat Jalan Gas RT16 Kampung Baru, Murupudak, Kelurahan Belimbing. Usia saya 53 tahun. Misalkan acara pengantin atau acara di pemerintahan, jadi kita tugas mendekorasi taman di depan panggungnya, Pak. Kebetulan kita hobinya bunga aglonema. Jadi yang pas untuk didekor itu juga pas saja untuk bunga aglonema. Awalnya kita terpikir di tahun 2002 itu, kita tempat di komplek Pertamina dulu, Pak. Di gedung mustika. Jadi kita tinggal di sana. Profesinya aku kerja di Pertamina itu sebagai cleaning service saja. Waktu itu Pertamina sering ada acara-acara. Jadi kita sering menyewa keluar. Lalu terpikir daripada Pertamina nyewa ke lain, mendingan kita yang usaha kayak gini nanam. Jadi mulai itulah Ibu Kepala Lapangan Pertamina waktu itu, Ibu Joko, menyuruh saya untuk cari modal untuk bertanam jenis bunga. Supaya Pertamina nggak menyewakan, menyewa ke luar lagi. Di samping hobi juga istri mendukung usaha ini. Kita bisa bekerja jalan, tanaman juga jalan. Ada yang membentuk kan bisa dua orang atau tiga orang yang membentuk kita. Selain aku sama bini kan, sama istri, ada sekitar tiga orang bisa. Tergantung ini, banyaknya pesanan. Jadi kalau setiap harinya memang ada minimal satu orang yang membentuk. Kalau sebanyak ini, nggak mungkin kita lingah. Jadi bunga itu harus didekatin. Jadi harus menjiwai kita. Kalau dipanah, musim panas, nggak bisa tidur dulu kalau bunga belum disirap. Modal awal nggak terlalu banyak. Sekitar waktu itu masih sekitar 300 ribuan aja dulu. Memang butuh waktu untuk bunga, supaya bagus itu butuh waktu untuk mengembangkannya itu. Jadi bunga glunema memang agak sulit pemeliharaannya. Bagaimana kita membelinya? Kita belinya, misalkan belinya dua pot di Banjarbaru itu, kita kembangkan di rumah aja lagi. Nah itu perlu waktu lama. Doktor keberhasilannya, kalau semakin mahal bunganya, semakin sulit pemeliharaannya. Kita merumit. Itu nilai bunga itu di pemeliharaannya. Bila bunga itu mahal, berarti pemeliharaannya agak sulit. Jadi faktor keberhasilannya itu 50%-50% aja. Tapi kalau misalkan bunga seperti senoet, ini senoet namanya. Nah ini, ini keberhasilannya 90% hidup ini. Pemeliharaan bunga ini berhasil tidaknya itu tergantung air juga. Kalau kita biar banyak bunganya, kalau air tidak ada di musim kemarau, sudah bisa juga. Jadi awalnya itu kita bisa dekor pertama itu bisa satu paket aja. Artinya satu acara aja. Kemudian berkembang setelah beberapa tahun, kita bisa meningkatkan jadi 2-3-4 tempat. Nah dari situ kita kembangkan terus, dan ada semangat lah gitu, ada penghasilan luarnya. Lumayan daripada kita seringan bekerja kan. Alhamdulillah kita bisa beli rumah, beli mobil, sudah. Dan prestasinya, Alhamdulillah ya kita ada lagi, apa ya asetnya, ada beli tanah lah sedikit. Nah di tahun di 2010 ke atas, itu lebih banyak lagi permintaan. Sampai di 2020, itu kita sampai 10 tempat bisa satu minggu itu. Dengan bunga itu tidak dijual dulu. Jadi kita pelihara, kita kembangkan, diutamakan untuk dekorasi aja dulu. Sebenarnya banyak aja orang yang mau beli, cuma kita tidak dijual dulu. Karena kalau kita sewakan, itu bunga bisa kembali ke rumah. Tapi kalau kita jual kan berkurang nanti, jadi kita tidak bisa menyewakan terlalu banyak. Kalau hari ini kita agak menurun di 2022 nih. Jadi puncaknya tadi di tahun 2019 itu, kita bisa melayani sampai 13 tempat. Kalau sekarang kan, karena pesanannya menurun juga, karena pandemi ini, lalu maksimal bisa 5 aja gitu kan, tiap minggunya. Alhamdulillah. Kita sampai ke Barabai, bisa ngantar sampai ke Tamiang Layang, bahkan sampai ke Buntok, tergantung permintaan perias pengantin. Kisaran di Tanjung Merpudak ini, kisarannya sekitar 500-600 ribu. Tapi kalau ditambah ke luar daerah, misalkan ke Muara Uya, berarti kita ditambah ongkos transportnya ke sana. Banyak stres di pekerjaan kan, kalau kita memasang bunga ke tempat lingkungan Tabalong ini, misalkan ke Muara Uya, atau ke tempat desa-desa mana gitu, ke Telua, atau ke Muara Harus. Ya pokoknya, setabalong sampai ke Kalteng itu, kita banyak menemui bermacam-macam kampung. Namanya usaha kan ada risiko, jadi risiko itu, bunga itu bisa ada yang rusak, dibawa ke sana ke sini kan, jadi bisa diterinjak orang, terus ada yang patah, ada yang dicongkel, sama orang, itu sudah risiko dah, dan kita ikhlaskan aja kalau gitu. Area taman, area kembang ini, seperempat hektare lah di sini. Sebagian kita jual di sini, untuk bibitnya kita jual di sini. Nah ini, namanya bunga widuri, bunga yang mahal, termahal milik saya ini, di atas. Widuri, ini pecah rekor 2 juta. Yang beli itu, orang Amuntai. Kalau yang ini, pisarannya, 1 juta 500. Big Roy namanya, aglunima jenis Big Roy. Yang mulai larang itu, langkanya itu, orang nggak banyak memiliki. Dan memang di Jawa pun mahal, memang ada harganya, kalau kita paling sayang, ya, pertamanya ini, yang widuri. Kemudian, ini Andini, Andini, kunci beras ini ya, tekat aja dulu. Tekat, dimana ada niat, ke situ ada jalan kita. Jadi, insya Allah, kalau yang penting, kita itu, semangat untuk, merawat rumahnya itu dulu. Jadi, itu, kita berhasilnya ke belakang. Tengah. Tengah.